hai hai welcome back my youtube channel so di video kali ini sesuai dengan dunia aku aku bakal nge-review salah satu produk yang aku udah pernah kasih di instastory aku jadi buat kalian yang udah pernah lihat instastory aku sebelumnya hari ini aku bakal review produk itu barang itu dan aku bakal nge-reviewnya sejujuh-jujuhnya so ya untuk kali ini aku bakal nge-review produk yang satu ini dan ini produk udah aku pakai kurang lebih 10 kali itu dan udah satu bulan jadi aku mohon maaf sebelumnya aku baru upload dan baru buat video ini karena aku mau nge-review ini bener-bener mau berarti gimana sih hasil realnya dan hasilnya gimana hasil ujungnya tuh gimana sampai bener-bener memberikan hasil selama pemakaiannya video sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe lonceng lagi like comment dan share video ini ke teman-teman kalian thank you aku mau ceritain ke kalian dulu kenapa aku beli produk ini dan mau cobain produknya jadi serunya itu sekitar sebulan yang lalu aku itu mau coloring rambut dan sebelum aku coloring karena rambut aku hitam pekat gitu jadi aku untuk bleaching rambut dan aku bleaching itu di rumah aku yakin buat kalian yang udah pernah bleaching pasti udah tahu gimana rasanya sih setelah di bleaching dan apalagi saat ini aku salam berarti nge-breachingnya jadi rambut aku itu jadi rusak dan ketika aku bleaching rambut aku itu rambut aku jadi patah-patah rontok dan bener-bener kusam dan bener-bener kasat terus itu satu lagi itu bener-bener kusut sumpah itu bener-bener kusut dan rambut aku itu sekali aku sisir itu kusutnya minta ampun dan rontok sama patah-patah aku aku langsung berpikir ya ampun ini gimana caranya untuk membalikkan rambut aku selama jadi aku nemuin produk ini dan langsung coba yang produk ini dan saya bener-bener produk ini aku mau review sejujur-jujurnya gimana sih produk yang satu ini karena produk ini lagi viral-viralnya saat ini saya langsung saja nama produknya itulah saluai ini adalah spasmode keratin yang diproduksi oleh Sarote Cosmetic word dari Bangkok Thailand kemudian diimpor di Indonesia oleh PT varian niaga sukses Jakarta Indonesia lanjut aja disini aku mau review packagingnya dulu packagingnya seperti ini dan untuk packagingnya nggak ada yang special lighting special packagingnya itu mirip sama produk yang lain kayak masih yang lain dan tutupnya yang diputar kayak gini dan untuk isinya seperti ini ini udah mulai habis ini udah pemakaian kedua aku pemakaian kedua dan untuk teksturnya itu seperti ini teksturnya itu lembut banget dan juga lengkap ini teksturnya seperti ini hitamnya kayak abu dari dulu loh dan disini ada bad topnya ini tertera ingredients-nya dalam bahasa Thailand dan peternya juga membuat sila translate-nya dan ditandariin di kegiatannya kayak gini disini ada kegunaannya kemudian ada manfaatnya cara penggunaan dan tanggal ekspetasi jadi mereka mengklaim kalau produk mereka ini bisa nutrisi setiap pelai rambut menjadikan rambut tetap sehat terasa halus lembab dan berpila dan untuk ingredients nya sendiri ataupun bahan-bahan dari si produk ini, aku bacainya yang pertama itu adalah air, cithyrial alkohol, nah cithyrial alkohol ini fungsi untuk menembutkan rambut kemudian yang kedua itu adalah mineral poil jojoba yang berfungsi untuk menyeimbangkan memproduksi minyak dan mengatasi tim minyak otombe dan yang kemudian ada pure powder, nah pure powder ini berfungsi untuk membuat rambut lebih kilau kelima ada methylparaben yang berfungsi untuk membuat rambut itu lebih cepat tumbuh atau meningkat pertumbuhan rambut ketujuh adalah ada vitamin B5, vitamin B5 yang diformulasikan untuk menghentikan kerontokan rambut selanjutnya ada keratin, nah keratin ini berfungsi untuk menjaga rambut dari perusahaan kusam dan mudah diaktifkan dia untuk ingredients nya atau bahan-bahannya dan untuk cara pemakaiannya, disini dua tektora dalam bahasa indonesia yang di-translate oleh petirnya bersukses cuci rambut dengan sampung sampai bersih, kemudian biarkan hingga tengah kering kemudian aplikasiin masker ini ke rambut kami yang setengah kering atau lombak-lombak itu dan kemudian diamkan selama 20 menit dan diamkan selama 20 menit dan baru dia dibilas, setelah disini aku menggunakan ke kalian dan kalian jangan pakai hair dryer untuk mengeringkan rambut kalian usahakan kalian minimalisit untuk penggunaan hair dryer sekarang aku bakal review setelah aku gunakan ini selama kurang lebih satu bulan aku gunain masker ini juga hampir sama kegunaannya dengan gunain conditioner kenapa aku bilang kayak gitu? karena setiap kali aku keramas karena rambut aku itu lagi rosak-rosaknya yang pertama yang aku suka dari produk ini, kalian wajib tahu jadi kalau kita mandi sambil maskeran, kalau produk ini biasanya kalau aku pakai produk yang lain itu kan kalau kita lagi mandi sambil kerama, sambil maskeran kalau kita gilas, badan tipe itu ikutan yang diketak dan lantai-lantai pun ikutan licin jadi menambah keperjaan kita yang lain so untuk produk ini aku suka banget nah yang kedua yang aku suka dari produk ini dia membuat rambut itu lembut, tapi lembutnya tuh gak lebay gitu loh dan maksud aku disini gak lebay kayak ini gak buat rambut kita oily biasanya kalau aku pakai salah satu hair mask yang lain, produk yang lain dia itu membuat besoknya atau usahnya membuat rambut kita itu kayak lebih oily gitu lebih berminyak gitu tapi ini gak membuat rambut kita lebih cepat berminyak aku pakai produk ini selama kurang lebih sebulan dan ini benar-benar aku rekomendasikan ke kalian buat kalian yang rambutnya lagi kusam, lagi rusak ini benar-benar bisa membantu kita untuk memperbaliki nutrisi rambut kita semua kalian lagi coba si masker ini jadi setelah aku pakai ini dia ingat membantu aku membalikin kondisi rambut aku semua seperti yang aku bilang di awal tadi rambut aku itu patah-patah, kasar, kusam, dan rontok gitu jadi sekarang setelah aku gunain ini hampir satu bulanan rambut aku itu asli gak patah-patah lagi sama sekali gak patah dan ini benar-benar aku review jujur, kalau aku gunain ini rontoknya itu udah benar-benar berkurang benar-benar berkurang dan rambut aku yang kasar banget tadi itu hilang rambut aku udah kembali seperti semua teman-teman aku yang udah coba produk ini mengatakan kalau mereka juga benar bukan seperti yang aku rasain tapi yang aku gak suka dari produk ini yang pertama yaitu isinya itu kurang banyak isinya itu menurut aku ini kurang banyak yang kedua wanginya itu emang wangi segeri tapi yang aku gak suka dari wanginya ini dari segi ketahanannya kenapa? karena ketahanannya ini menurut aku lihat menurut aku ketahanannya ini enggak seperti masker yang lain kalau kalian pernah coba masker nara atau maka result wanginya itu strong dan benar-benar tak akan sampai hampir 5 hari ya tapi gini 2 hari aku wanginya itu dia bilang tapi ada beberapa teman aku juga yang mengatakan kalau mereka menganggap si masker itu cukup tahan di rambut mereka kalau mereka enggak lagi beraktivitas atau lagi enggak keingatan gitu untuk harganya sendiri ini harganya sekitar 70-an gitu kalian bisa beli ini di allshop-allshop gitu apalagi kalian yang mau ke salon ataupun mau ke spa keratinin di salon kalau udah bisa tunda ke salon dulu apalagi lagi masak-masak karanti itu baik kalian perawatan diri di rumah dan ini cukup membantu kalian dan hasilnya itu sama kalau kalian pergi ke salon kalian lagi ingatin kalian lanjut coba masker bagi kalian yang udah pernah coba hem masingnya atau masker rambut ini kalian bisa main di kolom komentar di bawah ini sharing pengalaman kalian pasti pengalaman kalian udah gunain produk itu kesimpulannya aku benar-benar cinta sama produk ini walaupun produk ini wanginya itu enggak seperti yang aku harapkan wanginya itu enggak sesu strong hair mask favorit aku yang lain so ya itu dia video review kali ini semoga video ini bermanfaat ke teman-teman semua dan kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian yang ada dimanapun berada kalian bisa share videonya di media sosial kalian dan menurut aku semakin selamat untuk buat video-video selanjutnya terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk tontonin video aku selanjutnya ya selamat menikmati Terima kasih.